Karena rasanya enak, seger, dan memiliki kandungan manfaat dan gizi yang banyak Hai, selamat datang di Kriwil Life Ngobrolin kesehatan bareng aku, Ony Christy Hari ini si Kriwil mau masak, tapi masaknya gak pake api Jadi hari ini kita mau bikin minuman boster asi untuk ibu menyusui Yang gak menyusui juga boleh kok bikin minuman ini Karena rasanya enak, seger, dan memiliki kandungan manfaat dan gizi yang banyak Sudah siap? Kita bikin ya Tapi sebelumnya buat kamu yang baru datang ke channel ini dan belum klik tombol subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasi karena aku akan sering upload video seputar kesehatan ibu dan anak Oke? Hari ini kita akan bikin jus susu kurma Pasti ibu-ibu sudah ngasih lagi kan dengan yang namanya kurma Menjelang lebaran itu pasti ada kurma Kalau ada yang pulang haji pasti olah-olahnya kurma Nah, hari ini kita akan bikin boster asi pake kurma Kenapa pake kurma? Ada alasannya nih, gak cuma asal comot aja ya Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon prolaktin Prolaktin ini fungsinya untuk memproduksi asi Jadi semakin tinggi prolaktin di dalam tubuh semakin banyak asi yang diproduksi Tapi ada yang namanya dopamin Dopamin itu tugasnya menurunkan prolaktin Jadi kalau misalnya kita mau prolaktin kita tinggi dan asi kita banyak Kita harus menurunkan kadar dopamin dalam tubuh Caranya gimana menurunkan dopamin dalam tubuh? Yaitu dengan meningkatkan serotonin Nah, berarti kita harus meningkatkan serotonin nih ibu-ibu yang menyusui Salah satu cara meningkatkan serotonin adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengadung triptopan Salah satunya adalah kurma Bingung gak? Semoga gak ya Jadi intinya adalah dengan mengkonsumsi kurma dengan dosis yang tepat Itu akan meningkatkan kadar prolaktin dalam tubuh Prosesnya gimana ya kayak yang saya jelaskan tadi Tapi yang perlu diingat adalah kurma ini rasanya muanis banget kayak aku Bagi ibu-ibu yang punya penyakit diabetes atau penyakit gula Sebaiknya ya batasin juga konsumsi kurmanya Selain mengandung triptopan yang bisa meningkatkan prolaktin Kurma juga kaya dengan antioksidan, vitamin, dan serat Jadi ini memang bagus banget Bahan yang kedua adalah susu Susu ini kenapa butuh susu? Karena ibu menyusui itu butuh tambahan kalsium Jadi salah satunya pakai susu Sebenernya gak harus susu sapi Kamu bisa pakai susu almond atau susu kedelai Karena susu almond dan kedelai itu juga selain mengandung kalsium Juga mengandung protein yang bagus untuk ibu menyusui Nah tapi kalau misalnya kamu mau pakai susu kedelai Ini visau multigrain Tapi kalau misalnya kamu mau pakai susu kedelai Kamu cek dulu apakah bayimu ada alergi protein kedelai atau enggak Biasanya sih kalau misalnya bayi yang alergi dengan protein kedelai itu Dia kadang rewel gitu Kalau misalnya ibunya kebanyakan makan tempe, tahu, dan sebagainya Tapi kalau misalnya enggak Ya berarti aman kamu bisa pakai susu kedelai Sudah siap? Kita bikin yuk! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi ya cara membuat jus susu kurma semoga bermanfaat dan kasih tau aku di kolom komentar kalau kamu berhasil bikin rasanya kayak apa dan ngefek gak sih sama produksi asimu silahkan share video ini sebanyak-banyaknya mana tau di luar sana ada yang butuh video ini silahkan subscribe kalau kamu belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya sampai jumpa terima kasih sudah menyimak dadah